Intro Rasa sakit hati memicu terjadinya kasus mutilasi Terungkapnya kasus mutilasi berawal dari penemuan sejumlah potongan tubuh manusia di Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta, Jawa Tengah. Identitas korban baru diketahui melalui pemeriksaan sidik jari. Kebenaran identitas dipastikan lewat tes DNA yang sampelnya diambil dari ayah korban. Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi menerangkan dalam konferensi pers yang berlangsung di Polda Jawa Tengah, pada hari Selasa kemarin. Lutfi mengatakan ada beberapa motif Suyono menghabisi nyawa rohmadi. Selain ingin menguasai sepeda motor korban, Lutfi juga mengungkapkan ada motif asmara di balik kasus mutilasi tersebut. Di mana pada hari Minggu, tanggal 21 Mei, pada satu hari ditemukan beberapa potongan tubuh di wilayah Sukoharjo. Yang semuanya adalah terpisah dari bagian-bagian tubuh. Berdasarkan sientifik krim investigasi, kita perintahkan Kapidoges dengan Kalafor untuk melakukan pola TKP. Jadi, dengan BPA yang kita punya, Kapidoges telah melakukan otopsi. Dari hasil otopsi, rangkaian tubuh itu, didapatkan hasil secara sientifik krim investigasi bahwa dimungkinkan meninggalnya korban adalah dua hari setelah ditemukan main. Kemungkinan adalah hari Jumat. Kemudian, dakdileskopik kita, Inafis telah melakukan pola TKP dengan sidik jari lapor meleksaan darah di TKP mengurucut perawat korban atas nama rohati umur 54 tahun. Dari sini, untuk menguatkan adanya perawat benar korban atas nama rohati umur 70 tahun, kita lakukan tes DNA, yaitu kepada orang tua korban. Di mana hasilnya benar dan match. Secara 70 persen yang bersangkutan adalah korban atas nama rohati. Kita lakukan dari olah TKP, kita lakukan pemeriksaan saksi sebanyak 21 orang saksi. Di situ mengarah kepada salah satu tersangka, yaitu atas nama Suyono alias Yono. Bekerjaannya buruk, tempat tinggalnya adalah di wilayah Lawean. Artinya dari perjalanan penemuan mayat, sampai kita temukan bukti permulaan yang cukup, terhadap tersangka adalah 7 hari bisa kita lakukan ungkap kasus ini. Dari pendalaman motif yang bersangkutan, dari pemeriksaan saksi, kemudian ditemunya alat bukti, bahwa motif pelaku satu adalah dia sakit hati. Yang kedua merasa kesal, kemudian melakukanlah tindakan pembunuhan dengan cara dipukul pakai besi, kemudian dipotong-potong. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.